Kongciak Bisiu Chai Jilid II. Sesaat Hon Hang Fe I terdiam mendengar berita mengejutkan sekaligus mengenaskan itu, keningnya berkernyit. Tenang dulu, sahut Hon Hang Fe I seraya berhenti karena tidak mengetahui nama tamunya. Saya ma Hang Hang Loya, selama Hang. Ya tenang dulu Mas Yicu, bagaimana kamu yakin bahwa keponakanmu mengalami peristiwa tersebut, sementara kamu bilang ia tidak menyadari? Hang Loya, bercak darah ada di ranjang keponakanku, ia tidak terluka apa-apa, kecuali rasa nyeri pada bagian pribadinya, ah, sungguh membuat penasaran, walau saya tidak mendengar hal yang mencurigakan semalam, Gumam Hon Hang Fe I. Jadi bagaimana Hon Loya? Tanya Mah Hang dengan ada tuntutan. Asan kamu minta pada mantuku untuk membangunkan Jit Ji perintah Hon Hang Fe I pada pelayannya yang datang membawa minuman, pelayan itu segera berbalik. Duduklah dulu Mas Yicu, dan saya minta maaf dengan ketidaknyamanan ini, ujar Hon Hang Fe I. Mah Hang pun duduk dengan amarah sedikit meredah, namun hatinya tetap merasa gundah dengan apa yang dialami oleh kepomakannya. Ada apa Fe I ko? Kenapa Jit Ji kamu suruh dibangunkan? Tanya Lian Kim yang tiba-tiba keluar. Ada hal yang memalukan telah menimpa tamu kita, Kim Moi memalukan apa yang telah terjadi si Cu tanya Lian Kim padahal lelaki yang duduk di depan suaminya. Keponakan saya Hon Hujin, kamarnya dimasuki orang mesum. Jawab Mah Hang Resah. Heh, Gulong kalian tidak melihat atau mendengar hal yang mencurigakan? Tidak ada Loya Hujin, kami tidak melihat maupun mendengar hal yang janggal semalam, jawab Gulong sambil membungkuk setelah beberapa lama menunggu Hon Bu Jit keluar dengan matemasi kuyu, dia hanya mencuci muka dan melapnya sambil keluar dari dalam rumah. Ada apa ayah kenapa membangunkanku sepagi ini mendengar anaknya datang Hon Hang Fe I mendengak ke arah anaknya? Jit Ji kamu biasa tidur sampai larut malam, apa tidak ada mendengar hal yang mencurigakan semalam? Memangnya ada apa ayah tanya Bu Jit dengan ada heran semalam kamar keponakan Mas Yucu ini telah dimasuki orang jahat. Ah, bagaimana bisa tanya Bu Jit pura-pura terkejut? Ya bagaimana bisa dan saya menjumpai para pimpinan di sini untuk menanyakan hal itu, selama Hang Tajam? Bagaimana Jit Ji, apakah kamu semalam tidak melihat atau mendengar sesuatu tanya Hang Hang Fe I? Tidak, saya tidak melihat dan mendengar apapun, Gulong ikut dengan saya, kita lihat ke dalam kamar, apa yang sebenarnya terjadi? Ujar Bu Jit, lalu mereka menuju pesanggerahan dan diikuti oleh Mah Hong, sesampai di dalam kamar Mahu Jain dan Lia Ien terkejut melihat kedatangan mereka, Meta Lia Ien masih sebab oleh air mata. Lin Mui kamu bawa Ye Ien Ji ke kamar kita, Pang Cu hendak melihat kamar ini ujar Mahang, Mahu Jain dan Lia Ien segera keluar, sekilas Meta Lia Ien bertaut dengan kerlingan Meta Bu Jit yang tajam. Gulong memeriksa semua keadaan kamar, demikian juga dengan Hon Bu Jit, dia memeriksa di sekitar ranjang, dan hatinya lega bahwa tidak sesuatu yang membuktikan identitasnya, sesaat matanya melihat bercak darah di atas ranjang, terlintas dalam benaknya apa yang telah ia lakukan, dan itu membuat hatinya bergetar nikmat. Ah, sepertinya pelakunya masuk lewat atap, lihatlah gulong bagian itu sepertinya bergeser dan tidak rata, ujar Han Bu Jit. Mahang dan gulong mendungak ke atas. Benar Pang Cu, waduh siapa yang begitu berani memasuki komplek ini, Gumam Gulong penasaran. Masih Cu kami harus mengadakan penyelidikan lebih dulu, dan semoga saja penjahatnya tertangkap, ujar Bu Jit. Baik kami tunggu sampai tiga hari, dan kalian harus menyelesaikan ini dan menghukum pelakunya, sahut Mahang, lalu ia keluar dan masuk ke dalam kamarnya, Mahu Jin yang melihat suaminya masuk segera berdiri. Bagaimana Hang Kotanya Mahu Jin? Sepertinya ada orang sakti yang masuk lewat atap, dan pimpinan Hong Pilwawa Kiok akan mencari pelakunya. Lalu bagaimana dengan perjalanan kita? Kita terpaksa menunda perjalanan, dan saya minta mereka menyelesaikan kasus ini selama tiga hari, jawab Mahang sambil duduk di kursi. Pada malam harinya Han Hang Fe'i memanggil Han Bu Jit menemuinya di ruang tengah. Jit Ji, apa kamu sudah dapat petunjuk setelah melihat keadaan kamar nona itu? Sepertinya ada orang yang masuk lewat atap ayah. Ada orang yang masuk komplek ini, dan tidak dari kita yang mengetahuinya, luar biasa sekali orang itu, selama Han Hang Fe'i heran dan penasaran. Sudahlah ayah, biar aku sendiri yang akan menanganinya, ujar Han Bu Jit, sesaat keduanya terdiam, lalu Han Hang Fe'i bertanya ia, lalu bagaimana dengan Mahang Wei? Dia memberi waktu sampai tiga hari untuk menangkap pelakunya. Kamu harus kerahkan semua daya dan pikir untuk menyelesaikan kasus ini, sehingga Piao Kiok kita tidak... Tercemar, pesan Han Hang Fe'i sambil menyeruput tehnya. Mahang Wei itu asalnya belak aja, bagaimana dalam waktu tiga hari penjahatnya harus ditangkap, apa dia tidak pikir bahwa boleh jadi pelakunya telah pergi dari kota ini? Tanda tanya ujar Bu Jit dengan nada kesal, Han Hang Fe'i mendongak dan keningnya berkerengit heran mendengar perkataan anaknya, lalu ia menegur tajam. Kamu ini bagaimana Jit Jit, boleh saja orangnya tidak tertangkap, tapi nama dan identitas pelaku diketahui, dengan demikian Mahang Wei tidak menganggap kita tidak bertanggung jawab, ia, akan aku usahakan menemukan pelaku atau identitasnya, sahut Han Bu Jit, lalu ia keluar dan menuju pesanggerahan, ia mengumpulkan semua para piausunya, dan membicarakan rencana penyelidikan. Malam itu lima wakilnya yang biasa memimpin rombongan disebar di luar kota, bahkan beberapa piausu disebar di dalam kota, sehingga hanya tinggal lima piausu yang terjaga di dalam komplek, keadaan komplek makin sunyi, di dalam kamar Lian tidak bisa tidur, ia gelisah dan merasa terpukul akan hal yang menimpa dirinya, malam itu ia tidur bersama bibinya yang terus menenangkannya hingga larut malam. Malam itu Han Bu Jit bersama lima anak buahnya berada di halaman kantor. Kalian berjaga yang betul, dan saya akan berada di dalam kantor, ujar Han Bu Jit sambil melangkah ke arah kantor, di dalam kantor Han Bu Jit menghitung-hitung langkah yang terpikir dalam benaknya, tiba-tiba ia terbayang selaput darah di atas ranjang, dan anehnya timbul keinginan untuk melakukannya lagi, dengan senyum-senyum ia menggoyang kursi goyangnya. Saat malam sudah larut, Han Bu Jit keluar dari kantor, dan ia melihat dua anak buahnya menjaga gardu, dua anak buahnya hanya menatapnya saat ia masuk ke dalam rumah, ia langsung ke halaman belakang dan dengan gesit sudah melompat ke atas atap, dengan pendengaran yang tajam. Ia mendengar bahwa penghuni kamar belum tidur, hati Han Bu Jit kecewa, ia kembali turun dan duduk melamun di balai-balai. Setelah menunggu agak lama, ia kembali melompat ke atas, dan percakapan sudah tidak ada lagi, dengan hati-hati ia menggeser genteng dan mencoba mengintip ke dalam kamar. Lampu di kamar masih menyala, dia melihat Mahu Jin sudah tertidur, namun Lia Ien masih duduk di kursi, ia segera turun dan kembali duduk di balai-balai. Sial, dia tidak tidur, umpat Bu Jit dalam hati-hati, ia gelisah dan uring-uringan di taman. Han Bu Jit harus menelan kekecewaan karena hasratnya tidak kesampaian malam itu, ia masuk ke dalam kamar, dan tidur pulas di samping istrinya, siangnya ia bangun dan dua buah rombongan Hon Piao Kiok sudah sampai, sehingga komplek sangat ramai, Dua pimpinan melapor pada Han Bu Jit, setelah selesai dua pimpinan keluar, Han Bu Jit duduk malas di dalam kantornya, wajah Lia Ien makin menari-nari dalam benaknya, dan saat malam tiba, debaran jantung Hon Bu Jit makin kencang, tapi ia harus bersabar sampai jauh malam. Lima wakilnya belum kembali, dan beberapa anak buahnya kembali lagi menyebar di dalam kota, saat malam sudah larut, Han Bu Jit sudah kembali naik ke atas atap, dan suasana di dalam kamar hening, Lia Ien dan bibinya sudah tidur pulas, Dengan perlahan Han Bu Jit masuk lewat atap dan dengan ringan ia mendarat di lantai, segera ia menotok Mahu Jin dan Lia Ien, lalu Han Bu Jit kembali meniduri Lia Ien yang terkulai tidak sadar, dan jahatnya lagi korban Han Bu Jit bukan hanya Lia Ien, tapi Mahu Jin-Hu Jin yang masih cantik berumur 40 tahun itu ikut jadi korban nafsu iblis Han Bu Jit. Dengan senyum puas Han Bu Jit keluar dari kamar dari atap dan menutup kembali dengan rapi, ia turun dan dengan hati ringan ia masuk ke dalam kamarnya, dan pagi harinya ia dibangun paksa oleh istrinya karena dipanggil oleh ayahnya, ia dengan malas mencuci muka dan menemui ayahnya, dan di halaman Mahui sudah marah-marah pada ayahnya. Kalian ini telah menghina kami sekeluarga. Han Loya kejahatan kalian ini melampaui batas teriak Mahong. Maaf Mas Yucu kamu jangan marah dulu, yang menimpa istri dan anakmu memang amat memalukan dan membuat hati gemas pemasaran, tapi kita akan sedang mencari pelakunya. Pelakunya adalah orang kalian sendiri, dan aku curiga pada anakmu Han Loya tandas Mahong berapi-api. Ada apa ini, kenapa ma Wangwe marah-marah tanda tanya kamu, kamu orang tidak bermoral, akui bahwa kamu telah masuk ke dalam kamar istri dan keponakanku bentak Mahong dengan emosi berapi-api. Heh jaga mulutmu ma Wangwe, dan jangan asal menuduh bentak Bujit membalas. Bangsat kamu mau apakah, mau menunjukkan betapa hebatnya dirimu tanda tanya tentang Mahong, Han Bujit tanpa bersambat melayangkan tangan. Pelak, buh, satu tamparan dan sebuah tendangan telah membuat Mahong terlempar dan amruk ke tanah. Jitji kurang ajar kamu, apa yang telah kamu perbuat bentak Hon Hangfe'i? Sudah ayah masuk saja, biar aku yang mengurus lelaki yang asal bacot ini. Diam kamu Bujit seenaknya saja kamu main pukul orang bentak Hon Hangfe'i. Ayah, kenapa ayah membela hartawan yang seenaknya buka mulut menuduh saya? Aku tidak membela siapa-siapa, tapi kamu tidak pantas main pukul seperti itu bentak Hon Hangfe'i, lalu ia mencoba. Mendekati Mahong. Maaf masih cuakan kelakuan anakku yang kurang ajar, ujar Hangfe'i sambil melangkah mendekati Mahong yang terduduk lemah karena dadanya sesak akibat pendangan dan mulutnya perih berdarah. Semakin nyatalah betapa tidak bermoralnya anakmu Hon Loya, dua malam ini kami telah diperdaya dan dijadikan permainan, ini tidak bisa saya terima, sekarang kami akan pergi, dan ingatlah kelakuan kalian ini akanku sampaikan pada Beng Cu teriak Mahong sambil bangkit dan meninggalkan tempat itu bersama keluarganya. Hari itu mereka meninggalkan kota Bicu bersama piwa kiok lain, sementara Hon Bujit habis-habisan dimarahi ayahnya. Ayah jangan percaya pada hartawan itu, dia itu hanya memfitnah saya, sahut Bujit membela diri. Memfitnah katamu tanda tanya lalu yang benar bagaimana-bagaimana bisa pelaku mesum itu kembali beraksi di kamar itu dan bahkan memperkos sama hujin, katakan-katakan padaku teriak Halfe'i marah dan tubuhnya menggigil saking terpukul hatinya. Apakah ayah juga menuduhku yang telah melakukannya tanda tanya teriak Bujit? Tadi tidak, tapi sekarang ya, dari caramu menagani kejadian ini, cenderung kamulah pelakunya sahut Halfe'i. Itu tidak betul ayah bantah Bujit. Tidak betul bagaimana tanda tanya sejak piau kiok ini berdiri tidak ada orang yang macam-macam dengan kita, taruhlah kemarin kita kejebolan, Tapi dua kali kejebolan dalam waktu dua hari, jelas pelakunya adalah orang dalam, dan kamulah yang mampu melakukannya. Buga, ayah Halfe'i memukul punda anaknya dengan tongkat di tangannya, kontan Bujit melompat sambil berteriak setelah mendapat kempelangan ayahnya. Jangan sembarang menuduh bukan aku sendiri saja yang bisa melakukannya teriak Han Bujit, Han Halfe'i yang buta terhiak mendengar perkataan anaknya. Apa-apa kamu bilang anak Jaihanam teriak Hanfe'i dengan tubuh menggigil saking marahnya mendengar perkataan anaknya, maksud perkataan itu jelas untuknya, Hanfe'i duduk lemas, suasana sangat tegang para piau su tidak ada yang berani mendekati rumah hidup. Apa yang kalian ributkan tanda tanya-tanya Lian Kim yang keluar dari kamarnya mendengar perbantahan anak dan suaminya pergi kamu dari sini anak tidak tahu diri ujar Hanfe'i. Tanpa menggubris pertanyaan istrinya. Hei kenapa kamu mengusir anakku tanda tanya-tanya Lian Kim heran menatap suaminya. Ibu, ayah menuduhku telah melakukan pemerkosaan pada istri dan keponakan Mawangwe, selabujit. Apa kamu hendak membela anakmu yang durhaka dan kurang ajar ini tanda tanya teriak Hanfe'i dan ia pun duduk lemas apa, apa maksudmu koko, kenapa kamu demikian marahnya pada Jitji. Perkataannya telah menyakiti hatiku Kin Moi, desisnya sedih dan hati hancur. Apa yang telah kamu katakan pada ayah Mawangwe itu tanya Hanhujin. Hanhujin sudah pergi ibu, sahut bujit singkat. Kamu pergi tidak dari sini kurang ajar tanda tanya bentak Hanfe'i sudahlah suamiku, tidak perlu seperti itu, dan kamu pergi keluar Jitji selalian Kim, han bujit segera keluar. Sejak hari itu Hanhujin jatuh sakit karena tekanan batin, perkataan anaknya benar sangat menyakitkan hatinya, dan dia sadar bahwa perkataan itu terbit dari pengetahuan anaknya tentang sikap pada masa mudanya, benar-benar ia tidak memiliki harga diri lagi, karena setua dirinya, anggapan pada masa mudanya tetap disematkankan padanya, dan ironisnya anaknya sendiri memiliki pemikiran seperti itu. Dua minggu kemudian Hangun Leong dan Cho Akim tiba di komplet Han Piao Kiok, empat pilwawusu yang sedang duduk di gardu pos segera keluar dan menyambut. Apa jiwi hendak menitipkan barang tanya seorang piawusu dengan senyum ramah? Tidak, tapi aku hendak membunuh kalian jawab Gun Leong lantang, beberapa piawusu langsung berlari melompat dan mengurung Hangun Leong, han bujit yang mendapat laporan segera keluar dengan muka marah. Siapa kamu yang hendak menjual legak di sini tanda tanya bentaknya fuah, kamu pimpinannya mampuslah. Sahut Gun Leong sambil menyerang bujit, bujit dengan yakin menyambut serangan. Wut, ih, plak au, han bujit kebuakan dan merasa tertekan saat beradu tangan dengan Gun Leong, ia tidak mengira bahwa lawan muda ini demikian hebat dan kuat, dia berusaha mempertahankan diri dengan segala kemampuannya. 50 jurus sudah berlalu, han bujit makin kelimpungan, beberapa pukulan telah mengenainya, namun ia berusaha gigih untuk tidak tumbang. Han Gun Leong mendesaknya dengan ilmu-ilmu suhaunya Tan Kui, walaupun kalah tinggi dari ilmu bujit, tapi bujit tidak juga mampu mempertahankan diri, karena ia jauh kalah di bidang Sin Kang dan Gin Kang. 20 jurus kemudian han bujit terlempar sambil muntah darah akibat sebuah tendangan yang mengenai lambungnya, 5 wakilnya segera merangsak maju, dan bujit juga segera bangki dan menyerang, namun 20 jurus kemudian 5 wakil han bujit bertumbangan dengan nyawa melayang, han bujit kembali sendirian, dengan sekuat tenaga terus melawan, tiba-tiba Han Gun Leong mengeluarkan pedangnya, dan alangkah terkejutnya han bujit melihat pedang ayahnya yang sudah lama hilang dan kini berkiblat menyerangnya dengan ilmu khas keluarganya, dan dalam 10 jurus han bujit telah dikurung kilatan ilmu pedang luar biasa itu. Krak, krak, dua bacokan menghabisi nyawa bujit, bujit ambruk dengan tangan putus dan leher juga putus, kepala itu melayang dan menggelinding ke dalam rumah, han gun leong menyerbu ke dalam rumah, sementara cho akib membabat habis para piawosu. Di dalam rumah, han gun leong disambut lian kim, namun hanya dua gebrakan pedang naga sastra telah membelah kepalanya, istri han bujit dan semua pelayan dibantai han gun leong, pemandangan dalam rumah itu sangat mengerikan, han gun leong menjebol beberapa kamar untuk mencari han hang fei. Han hang fei terkejut melihat kamarnya di jebol. Siapa? Teriak han hang fei sambil bangkit dan dengan memaksakan diri walaupun tubuhnya lemah menyerang dengan tongkatnya, pertarungan seru berlangsung dalam kamar, 20 jurus kemudian han hang fei sudah kewalahan terdesak, tubuhnya yang lemah dipaksa untuk terus mempertahankan diri, dan 10 jurus kemudian tongkatnya direnggut, Setelah pundaknya dipukul dan kakinya di jegal, han hang fei terjungkal dan ambruk ke lantai. Siapa kamu yang memiliki jurus-jurusku? Tanda tanya-tanya hang fei heran sambil menahan sakit pada pinggulnya, tanpa menjawab han gun leong menotok han hang fei dan mengangkatnya ke atas pundak, han gun leong keluar dari kamar yang sudah hancur porak-poranda, di luar ia ditunggu oleh cao akim yang menyisakan tiga orang priwa wasu. Hehehe, pimpinan kalian telah mati, dan keluarganya telah saya habisi, kecuali orang tua ini, kalian mau tahu siapa saya dengarkanlah saya adalah Toat Beng Kiamong, raja pedang pencabut nyawa, ujar han gun leong, lalu tubuhnya berkebuat meninggalkan komplek han piawak-yok. Kota Bicu gempar dengan kejadian itu, pembantaian sadis keluarga han menjadi buah bibir, warga kota merinding jika mengenang kejadian naas yang menimpa keluarga hebat dan Jaya selama ini, para rombongan han piawak-yok yang kebetulan lewat menjadi sedih dan berkabung, berita pun menyebar keluar kota Bicu, julukan Toat Beng Kiamong yang menjadi pelaku pembantaian merdbak dan menggetarkan lioklim, hal itu dikarenakan cabang han piawak-yok sangat banyak dan menyebar di empat wilayah. Katakan siapa kamu sebenarnya tanya han hang piawak-yok saat tubuhnya diturunkan dan direbahkan di sebuah pohon, matanya yang buta merabah-rabah tempat di sekitar tempat duduknya kamu tidak usah cemas ciam piawak, kami tidak akan mencelakakan musahut insin chiang. Kalian telah membantai keluarga ku dan menculiku, apa sebenarnya maksud kalian tanda tanya. Tidak usah diladeni insin chiang selah han bun leong ketus. Han hang piawak menoleh ke arah bun leong. Kamu yang telah menotoku tentu memiliki hubungan denganku, katakan dari mana kamu dapatkan ilmu-ilmuku tanda tanya-tanya han hang piawak penasaran. Sudah makanlah ayam bakar ini perintah han bun leong sambil mengangsurkan sepotong ayam bakar ke tangan han fei lun tanpa menggubris pertanyaan yang diajukan han fei tidak aku tidak mau makan sebelum aku mengetahui siapa dan apa maksud kalian menculiku. Kalau tidak mau makan, ya sudah sahut han bun leong sambil melahap daging bakar itu dengan nikmat, sesaat suasana hening. Kemanakah selanjutnya tujuan kita kiam mong tanda tanya-tanya insin chiang memacah kesunyian. Kita akan kehehat, mari kita berangkat sahut bun leong, lalu ia bangkit dan mendekati han hang piawak penasaran. Han bun leong memanggul kembali ayahnya dan berlari cepat, insin chiang menyusul di belakangnya. Sebulan kemudian mereka sampai di kota tai yuan, mereka memasuki sebuah likuan, han hang piai tidak bisa lagi mangkir untuk tidak makan, dia hanya mandah saja dibawa kemana oleh dua orang penculiknya, hingga ketika mereka memasuki kota tai yuan, mereka layaknya seperti tiga kelana yang sedang mengadakan perjalanan. Sediakan tiga porsi makanan dengan lauk ternak yang kalian miliki perintah insin chiang, pelayan itu mengangguk dan segera menyiapkan pesanan tiga orang tamunya. Insin chiang untuk sementara kita harus berpisah di sini kenapa kiam mong tanda tanya-tanya insin chiang sambil menyumpit makanannya. Pergilah ke lembah merak, dan sampaikan pada saudaraku bahwa misi telah berhasil, dan katakan padanya supaya menyusul ke kota hehat. Baiklah jika demikian, tapi kita akan melewatkan malam ini di sini kan tanda tanya sahut insin chiang dengan senyum dan kerling nakal. Hehehe, tentu sayang sahut Bun Leong dan mereka pun melanjutkan makan dengan lahap, setelah selesai makan, mereka memesan dua kamar, malam itu Bun Leong dan Cho Akim bercinta semalam suntuk, sementara di kamar lain Hon Hang Fe I terbaring kaku diranjang, walaupun Hon Hang Fe I mandah, Han Bun Leong masih meragu jika ayahnya akan melarikan diri. Sehingga jika ia mau berduaan dengan Cho Akim, Han Bun Leong selalu menotok Hang Fe I lebih dahulu. Keesokan harinya setelah sarapan pagi, Han Bun Leong dan ayahnya berangkat menuju hehat sedangkan Cho Akim berangkat ke Tianjin, perjalanan Cho Akim dilakukan dengan cepat, sementara Bun Leong melakukan perjalanan santai, dan mereka selalu menginap di setiap kota yang dilalui. Kiamong apakah kamu sebenarnya adalah anakku? Tanya Han Fe I tiba-tiba saat mereka istirahat di sebuah kamar sebuah likuan, Bun Leong menatap wajah yang menjadi ayahnya ini, kemudian ia balik bertanya. Kenapa Chiampuan mengira demikian tanda tanya? Aku merasakan bahwa engka sebenarnya adalah anakku, dan di samping perasaan itu, kamu juga menguasai ilmu Bun Leong Hoat dan Bun Leong Kiam, kamu jelas bukan Kwe I Ong, bukan Oke Liang dan juga bukan Saiku. Kalau sudah tahu bahwa aku bukan ketiga anakmu yang kamu sebut, bagaimana kamu mengatakan aku ini adalah anakmu masa lalu ku memang rumit, dan setelah ku pikir-pikir, kemungkinan besar kamu adalah anak yang dibawa Li Ching Moi ke kota Bicu. Siapakah Li Ching itu bagimu? Tanya Han Bun Leong. H.M.H., dia seorang yang pernah dekat denganku, sahut Hal Fe I sambil menunduk mengenang wajah Li Ching. Sudahlah, kita istirahat saja, dan tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak perlu ujar Bun Leong sambil merebahkan diri di atas ranjang. Hal itu perlu bagiku, akuilah bahwa kamu adalah anak Li Ching, dan seingat saya waktu itu, namamu adalah Han Bun Leong. H.M.H., ternyata kamu masih mengingat kejadian itu, aku tidak akan menyanggah bahwa benar aku adalah anak dari Siang M.M.W. B.K.W.I., lalu setelah kamu mengetahuinya, apa yang hendak kamu perbuat? Kamu tahu bahwa aku adalah ayahmu, lalu kenapa kamu menculiku dan membantai saudaramu? bertanya Hal Fe I dengan nada sesal. Perlukah itu ku jawab, kalau kamu sendiri tidaklah lebih baik dariku, kamu ini lelaki pengecut yang tidak pernah bertanggung jawab, sahut Bun Leong ketus dan sinis, hati Hal Fe I serasa tersayat mendengar ucapan anaknya, dia terdiam dengan perasaan hancur, kemudian ia berkata lirih. Aku memang tidak bertanggung jawab, tapi apa kesalahan istriku, anakku Han Bujit dan keluarganya? Mereka salah telah menopoli dirimu, sementara mereka tahu bahwa ada lagi keturunanmu di samping mereka, dan bukan saya yang menyebabkan kematian mereka, tapi karena sikap pengecut yang tidak bertanggung jawab lah yang menyebabkan kematian mereka. Sahut Bun Leong, Han Han Fe I kembali terdiam, lalu ia menungak dan berkata, jika memang aku ini sangat dibenci, lalu kenapa aku tidak engkau berbunuh saja, kenapa aku mesti diculik? Hal itu biar ibuku saja yang memutuskannya, sekarang tidurlah. Tanda seru sahut Han Gun Leong tawar, Han Fe I terdiam dan hatinya makin teriris mengenang semua sepak terjangnya, dia lelaki yang tidak pernah dapat penghormatan dari keturunannya, dia lelaki yang diabaikan di masa tuanya akibat perilakunya yang tidak memiliki pendirian, mengenang semua itu hatinya menangis pilu, semua wajah wanita-wanita yang melahirkan anak-anaknya bermunculan di benaknya, lalu wajah anak-anaknya. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan, Han Fe I tidak lagi memiliki semangat hidup, dia laksana mayat berjalan saja, akibat kekecewaan yang menerahnya ia tidak lagi peduli dengan dirinya, ia tidak mau makan lagi sehingga tubuhnya semakin kurus, Bun Leong juga tidak memperdulikannya, apakah mau makan atau tidak, dan dia terus memanggul ayahnya yang kian hari kian lemah. Biarkanlah aku Leong Ji, aku ini tidak layak hidup, desa Han Fe I lemah, ketika mereka sampai di kaki bukit kuisan. Janganlah banyak bicara, sebentar lagi kita akan sampai, dan kamu akan bertemu dengan ibuku, sahut Bun Leong sambil mempercepat larinya mendaki gunung, dan menjelang malam ia pun sampai di sebuah bangunan tua yang berdiri kokoh di puncak. Ibu aku sudah datang seru Han Bun Leong, dan tidak lama dari dalam muncul Leong dengan wajah gembira. Kamu sudah datang Leong Ji, H.M.H., apakah dia yang kamu panggul itu Leong Ji? Benar ibu, sahut Han Bun Leong dan keduanya memasuki bangunan peninggalan Tan Kui, Bun Leong merebahkan hal se'i yang lemah dan pucat di ranjang. Kenapa dia lemah dan pucat Leong Ji tanya Leong Ji sambil menatap wajah pucat dengan rongga metu yang kosong. Dia tidak mau makan dan aku hanya bisa memaksanya minum ibu, sahut Bun Leong, Leong Ji duduk di tepi ranjang. Kamu makan dan istirahatlah Leong Ji, biar ibu yang mengurusnya, ujar Leong, Bun Leong mengangguk dan keluar dari kamar. Se'i, ko, se'i ko, gugah licin lembut, Han Fe'i mendesah lemah. Se'i ko, apakah kamu dapat mendengar ku tanya licin aku, tidak layak hidup, oh, aku mau mati saja, desah Han Fe'i, licin segera keluar dan pergi ke dapur untuk membuat bubur, dan satu jam kemudian ia masuk kembali ke kamar dan dengan telaten dia mencekokkan bubur ke mulut Han Fe'i, Han Fe'i yang setengah sadar menelan lahap bubur yang dimasukkan ke mulutnya, dan perlahan kekuatannya mulai pulih. Siapakah kamu dan dimanakah aku ini tanyanya setelah mereguk minuman hangat? Aku licin Fe'i ko, dan kamu berada di tempatku. Ching Moi, apa yang telah kalian lakukan? Kenapa kamu menyuruh Han aku membantai saudaranya dan menculikku? Kamu sudah tahu bahwa Leong Ji adalah anakmu, apakah ia yang memberi tahumu? Ah, kamu tidak menjawab pertanyaanku Ching Moi. Pertanyaanmu itu tidak butuh jawaban dari ku Fe'i ko, karena koko sendiri yang bisa menjawabnya. Kamu juga sama dengan putramu, demikian telengas mempermainkan hatiku ke Lu'a Han Fe'i. Hihihi, Sudahlah koko, jangan berpikir yang macam-macam, mulai hari ini koko akan bersama saya, dan anak-anak kita, ujar Li Ching. Apa maksudmu dengan anak-anak kita? Anak-anakmu yang lain akan juga datang ke sini. Apakah anakku Fe'i Lun akan datang ke sini? Tanya Hal Fe'i penuh harap. Hihihi, apakah Fe'i Lun saja yang kamu ingat koko HMH, apa maksudmu kowei Ong? Benar, kowei Ong dan okei Li yang tidak lama lagi akan datang ke sini. Bagaimana dengan anakku Saiku? Anakmu itu sudah tapadaksa dan aku tidak tahu entah kemana rimbanya, jawab Li Ching sambil bangkit dari ranjang dan meletakkan mangkok bekas bubur di atas meja. Kenapa mereka datang ke sini? Apa yang kalian rencanakan? Tanya Hal Fe'i. Sudah kamu jangan banyak bertanya, sekarang istirahatlah ujar Li Ching sambil menyelimuti Hal Fe'i dan meninggalkan kamar. Hal Fe'i merasa sunyi dan ia berusaha untuk tidur, dan pagi harinya Li Ching memasuki kamarnya dan menyuapnya dengan bubur, setelah itu memberikan obat penguat badan, dan tiga hari kemudian Hal Fe'i sudah sehat dan kuat, dan pagi itu ia sedang duduk di balai-balai bersama Li Ching. Perlakuan Li Ching kepadanya amat lembut dan mesra, dia layaknya sebagai istri bagi Hal Fe'i, karena semalam Li Ching sudah menemaninya tidur dan memeluknya mesra. Ibu aku hendak ke kota He'at, apa ibu ada pesanan ujar Bun Leong yang lewat di depan mereka? Ibu tidak ada pesanan, tapi belikanlah beberapa setel baju untuk ayahmu Sahut Li Ching. Baiklah kalau begitu ibu, aku berangkat Sahut Bun Leong, dan ia pun segera turun gunung. Ching Moi, bagaimana Leong Ji dapat menguasai ilmu-ilmu ku kitabmu yang ada pada KWI Ong dipelajarinya dengan baik, hanya di alas sepenuhnya yang menerima warisanmu, baik kitab dan pedangmu. Pedang eh, pedangku dicuri oleh orang yang berjulukan Anggan KWI, selahal Fe'i penasaran. Hihihi, Anggan KWI itu juga adalah suhu dari anakku. HMH, ternyata niatmu yang dulu telah kamu wujudkan melalui Anggan KWI. Tanda petik. Aku tidak salah Fe'i ko, sudah sewajarnya Leong Ji menerima warisan ayahnya, bukan U Jar Li Ching, lalu sesaat keduanya terdiam. Sudah berapa lama kalian tinggal di sini? Tanya Hal Fe'i mengalihkan pembicaraan. Baru beberapa bulan, kamu senangkan tinggal bersamaku di sini Fe'i ko? Aku tidak tahu, apakah aku senang atau tidak, karena aku tidak layak senang, Sahut Fe'i lun putus asa. Hihihi, kamu jangan berkata demikian Koko, yang lalu itu biarlah berlalu, yang penting adalah sekarang, kamu telah berada di sini dan hidup bersamaku, hibur Li Ching. Aku akui bahwa kamu demikian lembut penuh kasih sayang Cing Moi, tapi, nah Koko sudah tahu dan dapat merasakannya, itu saja yang penting sekarang, yang lain tidak usah dipikirkan selah Li Ching dengan senyum sambil merabah bibir dan dagu Hal Fe'i, belayan itu demikian mesra, membuat hati Hal Fe'i hangat, dan ia meraih tangan dan mengecup jemari Li Ching. Kita tinggalkan dulu Han Hal Fe'i dalam kelembutan ibu anaknya Han Gun Liong, sekarang mari kita lihat ke tempat lain yang jauh dari kota He'at, yakni ke kota Kai Feng, di mana anak tertua dari Han Han Fe'i bertempat tinggal, berita dibantainya keluarga Han di kota Bicu dan diculitnya Han Loya atau Han Han Fe'i sudah terdengar sampai ke kota Kai Feng. Di kompleksin Shou Chai bukan terlihat sepi, memang rumah besar tidak seramai dulu, sebagaimana diketahui putra Beng Cu yang bernama Han Liang Jin sudah menikah dengan Yap Hui Hong, dan mereka tinggal di kota Santung, kemudian putri beliau Han Due Hoa menikah dengan KHU Meilun, dan mereka tinggal di kota Hang Si, lalu di rumah besar itu sekarang yang menghuni hanya Han Fe'i Lun, Han Hu Jin, dan Han Sian Hui adik Han Fe'i Lun. Sore itu para murid baru saja selesai melakukan latihan, mereka kembali ke asrama untuk istirahat dan membersihkan diri, sementara Han Fe'i Lun setelah selesai mandi, lalu duduk santai bersama istrinya di selaras rumah, Han Fe'i Lun yang sudah berumur 50 tahun lebih nampak masih tampan dan gagah, sambil duduk Han Fe'i Lun berkata, Sian Moi Hui Moi kemana? Hui Moi ke pasar bersama pelayan, jawab Han Hu Jin sambil menuangkan teh untuk suaminya, dan pada saat itu Han Sian Hui dan pelayan memasuki halaman rumah. Bibi, tolong bawa belanjaan kita langsung ke dapur baik Sochia, dan pakaian ini bagaimana Sochia? Bibi letakkan saja di atas rak depan pintu kamar saya, baiklah kalau begitu Sochia, sahup pelayan sambil melangkah. Ke sebelah kanan rumah, sementara Sian Hui melangkah terus ke arah selaras untuk menemui kakak dan kakak iparnya, kamu baru datang Hui Moi tanya Han Hu Jin. Ia, Soso, di pasar ramai dan sesak sekali, sahut Sian Hui sambil duduk di kursi yang berhadapan dengan kakaknya. Lungko saya dengar bahwa ayah diculik dan keluarga dibicu dibantai oleh orang yang menamakan dirinya Toat Beng Kiamong, ujar Sian Hui yang sudah berumur 21 tahun. Han Fe Ilun terdiam dan memajamkan Matt menerima berita mengejutkan itu, dengan menarik nafas panjang matanya dibuka dan menatap adiknya. Dari mana kamu dengar berita itu Hui Moi? Ketika di pasar, kami lewat rumah makan Pou Lopek, lalu saya lapat-lapat mendengar pembicaraan beberapa tamu di rumah makan saling berbicara tentang Han Pilwawakiyok mengalami bencana, lalu saya pergi ke kantor cabang Pilwawakiyok ayah untuk menanyakan kebenarannya, dan dari mereka aku mendengar semuanya, jawab Sian Hui. Sungguh mengejutkan berita itu Hui Moi, tapi aneh kamu bilang bahwa ayah diculik. Benar, dan kira-kira apa maksudnya Lunko? Maksudnya bahwa pelaku itu masih memerlukan sesuatu dari ayah. Menurut Lunko apa yang pelaku perlukan dari ayah ilmunya mungkin Hui Moi atau ada maksud lain yang tersembunyi melakukan pembantaian yang janggal itu, lalu apa yang harus kita perbuat Lunko? Kamu sudah besar adikku, dan ayah kita dalam masalah, ujar Feilun Arif. Benar Lunko, oleh karena itu maka saya harus pergi mencari ayah, dan meminta pertanggung jawaban orang yang mengaku membantai keluarga di Bicu, sahut Sian Hui tegas. Julukan Toat Beng Kiamong merupakan julukan yang baru muncul di dunia Kangowu, oleh sebab itu ketenangan dan kearifanmu dalam bertindak merupakan satu kemutlakan Hui Moi, jelas Feilun sambil menyeruput ehnya, Sian Hui mengangguk mengerti serta mencamkan dalam hati, kemudian ia menatap kakaknya. Tapi dari manakah saya harus mulai Lunko? Pergilah ke lembah merak dan mulailah dari sana adikku, sahut Feilun sambil meletakkan cangkirnya di atas meja. Boleh tahu kenapa Lunko menyarankan dari sana tanya Sian Hui takzim? Karena di sana ada saudara kita yang selalu membuat masalah, jawab Han Feilun dengan arif. Baiklah Lunko, dan bolehkah saya berangkat besok? Baiklah dan hati-hatilah adikku, dan doaku menyertaimu, sahut Feilun, Han Sian Hui beranjak meninggalkan kakaknya. Keesokan harinya Han Sian Hui pamit pada kakak dan sosonya, wajahnya yang jelita kian menonjol dengan pakaiannya yang ringkas, dan soul warma putih yang tersampir di bahunya menambah kerupawanannya yang luar biasa. Dengan hati ringan Han Sian Hui menyusuri jalan kota menuju gerbang utara, semua orang tahu belaka dengan gadis cantik jelita adik Lunko ini, senyumnya yang sumigrah membuat setiap orang senang. Menyapanya, pembawaannya bersahajah dan wibawannya mengikuti corak kakaknya membuat hati tunduk dan segan. Hendak kemanakah Sukau? Tanda tanya-tanya seorang sastrawan berumur 30 tahun sambil menjurah hormat. Aku ada keperluan keluar kota Bawo Sutit. Bagaimanakah kabar Sutit dan keluarga? Kami sekeluarga baik-baik saja Sukau, semoga urusan Sukau dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Semoga saja Bawo Sutit, doakanlah karena saya selalu membutuhkan itu, dan selamat tinggal Sutit. Selamat jalan Sukau, sahut sastrawan Shibao, Han Sian Hui melanjutkan langkahnya dan keluar dari gerbang kota. Menjelang siang Han Sian Hui sudah jauh meninggalkan kota Kaifeng, larinya yang luar biasa cepat oleh karena ginkangnya yang hebat membuat tubuhnya hanya laksana bayangan yang terbang melintas di antara pepohonan, hatinya yang lembut tidak melewatkan pemandangan alam yang ia lewati, kadang sampai setengah hari ha. Han Sian Hui duduk sambil bersyair menikmati indahnya panorama alam yang terhampar di depannya, bukit dan lembah dilaluinya tanpa halangan, hingga tiga minggu kemudian Han Sian Hui memasuki provinsi Sandong yang ramai dan padat. Saat Han Sian Hui memasuki kota, banyak metel lelaki yang memandang sambil berdecak kagum, terlebih ketika Sian Hui memasuki sebuah likuan, para tamu menyempatkan diri untuk melihat gadis jelita ini. Tuako, tolong sediakan nasi dan lauk berupa sayur bening dan ayam goreng serta sepoci teh hangat, baik Syo Chia, lalu apakah ada lagi? Aku hendak cuci muka, dimanakah Tuako? Oh, Syo Chia keluar dari pintu samping itu, lalu ke kanan, kamar mandinya di situ Syo Chia. Baik, terima kasih Tuako, sahut Sian Hui, lalu melangkah ke arah pintu samping, dan masuk sebuah halaman yang luas, dan masuk ke sebuah kamar mandi, ia mencuci mukanya dari dempu perjalanan yang melekat, lalu mengeringkan wajahnya dengan sehelai sapu tangan, kemudian ia kembali ke dalam dan mengambil tempat duduk. Tidak lama pesanannya pun datang, pelayan itu dengan cekatan melatakan hidangan di atas meja, dan dengan senyum ramah ia berkata. Silahkan Syo Chia Sian Hui mengangguk tersenyum terima kasih Tuako sahutnya, lalu dengan perlahan ia menyumpit makanannya dan mengunyah dengan nikmat, beberapa tamu tidak jemu-jemunya menatap wajah rupawan yang luar biasa memikat hati itu, namun Han Sian Hui tidak memperdulikannya, akan tetapi ia fokus mengunyah dan menikmati makanannya, tamu yang datang pergi tidak begitu diperhatikannya. Silahkan Kongcu Kongcu hendak pesan apa tanya seorang pelayan pada seorang tamu muda berumur 20 tahun yang baru saja masuk, wajah pemuda itu tampan dan gagah, pedangnya tersampir di punggungnya menambah kegagahannya, pakaiannya berwarna hitam dengan sabuk berwarna hitam pula, ia mengikuti langkah pelayan yang membawanya ke sebuah meja kosong yang berada tiga meja di depan Han Sian Hui. Silahkan duduk Kongcu ujar pelayan dengan ramah dan sebelumnya ia melap meja dengan handruk yang tersampir di pundaknya, pemuda itu pun duduk dan sesaat matanya menatap kagum pada wajah wanita tiga meja di depannya, kemudian ia berkata, Sediakan makanan dengan lauk khas kalian, dan jangan lupa seguci arak, pelayan itu membungkuk dan segera berbalik, pemuda gagah itu menatap sekelilingnya, dan matanya kembali tertumpu pada wajah rupawan Han Sian Hui, namun Han Sian Hui tidak menggubris tatapan yang demikian lekat menatapnya. Tidak lama kemudian pelayan datang menghidangkan makanan, pemuda itu pun makan dengan lahap dan sesekali matanya menyambar wajah anggun di depannya, namun ia harus menelan kecewa, karena baru setengah jalan ia makan, Han Sian Hui telah selesai makan, Han Sian Hui beranjak dari kursinya dan berjalan ke meja kasir dan membayar pesanannya, lalu kemudian ia keluar untuk melanjutkan perjalanan. Han Sian Hui keluar dari gerbang utara kota An Hui, ia dengan santai menyusuri jalan berbatu, tidak lama kemudian Han Sian Hui berlari dengan cepat melesat ke depan laksana anak panah lepas dari busurnya, dan saat malam tiba Han Sian Hui istirahat di dalam sebuah hutan untuk melewatkan malam, seongguk api unggun menerangi kelamnya malam sekaligus menghangatkan dinginnya angin malam, Han Sian Hui terlelap tidur nyenyak. Saat pagi datang yang disambut kejauan burung di dahan, Han Sian Hui bangun dari tidurnya, lalu ia beranjak ke tepi sungai kecil yang tidak jauh dari tempat ia bermalam, Han Sian Hui mandi dan membersihkan diri, setelah itu ia memakai baju ganti, tubuhnya nyaman dan segar, lalu ia pun menyandang buntalannya dan melanjutkan perjalanan, namun belum lagi ia keluar dari dalam hutan, pendengaran yang tajam mendengar suara orang berkelahi, Sian Hui mengejut tubuhnya dan melesat ke arah suara pertempuran, sesampai di tempat Han Sian Hui melihat seorang kakek tua berwajah hitam mendesak dua orang yang sedang mengeroyuknya. Kalian ini tidak tahu diri, sekarang rasakan hajaranku teriak kakek itu sambil menubruk dengan tangan kiri mengancam kepala seorang lawan, dan tongkat hitamnya berkiblat mengancam kaki yang seorang lagi, dua lawannya sudah terpuruk kewalahan. Buk, A. G. H., tongkat hitam itu menghantam pahlawan, tapi serangan berupa cengkraman itu leput, karena tiba-tiba tangan kakek tua itu lumpuh terkulai, hatinya terkejut dan gerambang saat. Umpatnya sambil menatap Sian Hui yang sudah berdiri di sampingnya, ia menyerang dengan tongkatnya yang hendak menghancurkan kepala Han Sian Hui. Wut, Han Sian Hui mengubah kedudukan kakinya, sehingga tongkat itu lewat dua kaki di depannya dadanya, kakek itu tercengang tidak percaya bahwa serangannya dengan mudah dilahkan gedis muda itu. Maaf Ciam Pua, aku lancang mencampuri karena nyawa sucu ini teracam oleh serangan Ciam Pua. Bau, kamu siapa sehingga berani lancang adaku tanda tanya bentaknya marah dan mat menatap tajam. Saya Han Sian Hui Ciam Pua, urusan antara Ciam Pua dengan dua saudara ini benar aku tidak tahu, namun tangan sakti Ciam Pua yang hendak menghancurkan kepala saudara ini tidak bisa kubiarkan. Fuah, kalau begitu nyawa mulah gantinya teriak kakek itu sambil menyerang Sian Hui, Sian Hui berkelit dan tidak membalas, kakek itu makin marah, karena serangannya demikian mudah dihindarkan. Kakek yang tidak lain adalah Hakai menyerang bertubi-tubi, sebatan tongkat yang bergerak cepat mengandung Sien Keng penuh mengaung mencecar tubuh Sian Hui, namun sejauh apapun Hakai mengerahkan kemampuannya, tetap ia tidak mampu menyentuhan Sian Hui yang bergerak dengan Gin Keng luar biasa tanpa sedikitpun membalas serangan, sampai dua jam penuh Hakai berusaha namun tidak ada hasil, akhirnya ia berhenti dengan nafas sesak karena kelelahan. Kamu terlalu menghinaku Nona menganggap remeh padaku dengan tidak sedikitpun membalas seranganku. Maaf Chiam Pua bagaimana aku dapat membalas aku telah berlaku lancang mencampuri urusanmu dengan dua pendekar ini, jadi janganlah terlalu dimasukkan ke hati Chiam Pua, lagian membunuh orang bukanlah perbuatan yang patut dibanggakan. Sahut Han Sian Hui berusaha meredakan kemarahan Hakai, dengan nafas sesak Hek dan hati kecut Hakai berkata, Dua orang ini yang hendak cari mampus keduanya tiba-tiba mencegatku yang hendak mencari binatang buruan. Dia itu adalah Hekai Liap, seorang pentolan Hektu, setelah seorang pendekar ketus dan tajam, Han Sian Hui menatap kedua pendekar itu dan kemudian menatap Hekai, dan dengan arif dia berkata, H.M.H., pertentangan aliran memang tidak bisa dihindarkan, lalu bagaimana menurut Chiam Pua, kali ini posisi Chiam Pua kalah, apakah akan dilanjutkan atau Chiam Pua mundur? Sudahlah, aku pergi saja sahut Hekai dengan hati kecut tapi mendongkol, lalu ia berkebuat meninggalkan tempat itu. Liap kenapa liap memberi hati pada orang jahat seperti dia? Tanda tanya-tanya pendekar itu penasaran, Han Sian Hui tersenyum dan berkata lembut. Maaf Taihab, tugas kita memang memberantas kejahatan, dan memberantas tidak selalu harus membunuh, kadang mencegah juga sudah merupakan bagian dari memberantas. Liap dengan membiarkannya hidup, maka ia akan berpeluang untuk melakukan kejahatan lagi, setelah pendekar yang tulang pahanya remuk, Han Sian Hui menatap pendekar itu. Bagaimana kondisimu Taihab tanyanya tanpa menjawab pertanyaan pendekar itu? Tulang pahaku remuk, dan itu tidak seberapa demi untuk memperjuangkan kebenaran, sahut pendekar itu lantang, Han Sian Hui tersenyum dan bertanya. Siapakah kalian Taihab? Saya adalah Chia Liang, dan ini Suteku Kamsong. Kami berdua dari Hoa San Pai, jawab pendekar itu sambil berjongkok melihat kaki Sutenya. Saya adalah Han Sian Hui, sebaiknya Chia Taihab segera menemui Tabib untuk mengobati kaki Kam Taihab. Tidak mengapa Han Liap, lukaku tidaklah parah, dan saya masih penasaran dengan lemahnya sikap Liap pada orang jahat seperti Hakke itu. Setelah Kam Taihab, Han Sian Hui tersenyum dan mengambil tempat duduk di bawah sebuah pohon, lalu ia berkata, Kam Taihab, orang jahat itu sama halnya dengan orang yang sedang sakit, orang jahat hatinya sedang digerogoti penyakit, dan orang sakit tubuhnya sedang digerogoti penyakit, jahat itu suatu keadaan yang bisa saja sembuh dan hilang dari seseorang, Kam Taihab menatapnya dengan sinar penasaran tapi jahat ada yang mengkronis, jadi daripada menyebar lebih baik langsung dihilangkan, Han Sian Hui diam sesaat lalu berkata, Kam Taihab, kejahatan ini merupakan urusan hati, lalu siapakah kita sehingga berani menetapkan bahwa hati tidak akan berubah? Tanda tanya kita tidak punya kuasa tentang itu, kita tidak bisa menetapkan perkara itu bukan? Benar lihab dan sama halnya juga kita tidak bisa menetapkan bahwa hati akan berubah bukan lalu kenapa kita harus berdiri pada keraguan kalau kita bisa berdiri pada hal yang meyakinkan? Tanda tanya selah Chia Taihab tegas. Chia Taihab, mungkinkah anda bisa berubah jadi orang jahat? Tanya Han Sian Hui lembut. Mungkin saja Han lihab, kenapa lihab bertanya demikian? Jawab Chia Taihab dengan heran, Han Sian Hui dengan nada lembut berkata, Seandainya aku memakai prinsip Jiwi Taihab, artinya aku tidak mau berdiri pada hal yang meragukan sebagaimana yang dikatakan Chia Taihab, tapi langsung memutuskan untuk hal yang meyakinkan, sehingga Chia Taihab langsung kubunuh, bagaimana menurut Taihab mendengar itu Chia Taihab terdiam? dan memandang Sutenya yang kebetulan juga menatapnya. Daripada kejahatanku menyebar lebih baik aku mati saja, jawab Chia Taihab tegas. Jadi Taihab telah menutup peluang dan kesempatan bagi diri Taihab sendiri untuk berubah, Begitukah kenapa Anda setegak itu pada diri Taihab sendiri? Tanda petik. Karena demi kebaikan orang lain dari aniyaya saya, bukankah sebaiknya saya mati? Sahut Chia Taihab tegas dan mantap mempertahankan pendapatnya, dengan tawa lembut Han Sian Hui berkata, Hihihi, tahukah Taihab kenapa Taihab menjawab seperti itu eh? Kenapa Lihab tertawa? Bukankah harusnya demikian sahut Chia Taihab heran? Tidak demikian Chia Taihab, jawaban Taihab itu terbit dari hati yang sehat, bukan dari hati yang berpenyakit. Lalu harusnya jawaban saya apa? Tanya Chia Taihab dengan hati penasaran. Jawaban Taihab harus terbit dari hati yang berpenyakit, Jika Taihab tidak tahu jawaban hati yang berpenyakit, maka jawablah menurut umum, yakni bahwa setiap manusia patut untuk mendapat kesempatan. Jawab Sian Hui, Chia Taihab tercenung mencoba mencerna jawaban yang didengarnya, lalu ia menyadari alangkah cetek pemahamannya tentang Kero menyikapi keadaan baik dan jahat seseorang setelah berdebat. Dengan gadis muda ini, setelah lama berdiam kemudian ia bertanya, Jadi jika demikian lihab, bagaimana harusnya kita menyikapi orang yang jahat? Han Sian Hui dengan Arif menjawab. Prinsip menyikapi orang jahat adalah tahu diri dan rendah hati, maksudnya bagaimana lihab selakam taihab. Tahu diri maksudnya mengetahui kemampuan diri dalam memerantas kejahatan orang tersebut. Dalam memerantas kejahatan kita punya tiga tahapan, pertama gunakan tangan dengan kekuatannya, jika kita tidak mampu maka gunakan lidah dengan kata nasihatnya, jika kita tidak mampu maka gunakan hati dengan membeci kejahatan itu, sehingga kita tidak ikut-ikutan jahat. Lalu bagaimana maksud menyikapi orang jahat dengan rendah hati? Tanya kam taihab makin antusias. Rendah hati maksudnya, bahwa kita tidak merasa lebih dari orang jahat itu, baik kita dan orang jahat adalah setara, yakni sama-sama manusia yang mengalami satu keadaan yang serba mungkin, keadaan mungkin itu bergerak dan bukan kaku, gerak berkutat pada waktu, waktu dimiliki oleh setiap orang, dan waktu juga merupakan hak setiap orang, ujar Han Sian Hui, dua saudara seperguruan itu terdiam mencerna urayan Sian Hui, dan akhirnya mereka mengangguk mengerti. Sungguh hikmat Han Lihap luar biasa, terbukalah mataku sekarang bahwa kami terlalu membabi buta sehingga tidak mengukur kekuatan, dan bahkan merasa lebih pantas dengan mengagulkan keadaan kami dengan menutup mata pada. Keadaan orang lain, ujar Sian Hui, Han Sian Hui mengangguk dan tersenyum lembut. Baiklah jiwi Sian Hui, saya pamit dan segeralah luka Sian Hui diobati, ujar Sian Hui sambil menjura. Baik Lihap dan terimaksi atas percakapan yang amat. Bermanfaat ini, sahut Sian Hui membalas menjura diikuti oleh sutenya, Han Sian Hui pun melangkah melanjutkan perjalanan, demikian juga dua saudara seperguruan itu segera meninggalkan hutan. Sejak meninggalkan dua bersaudara itu, Sian Hui merasa ada yang mengikutinya, namun Sian Hui tidak menggubrisnya, dan ia berlari sangat cepat, orang yang mengikutinya berusaha mengejar, namun ia jauh tertinggal, pada sore harinya Sian Hui sampai di sebuah bukit yang indah dengan panoramanya yang syahdu oleh safak merah. Kala senja itu, Han Sian Hui duduk menikmati indahnya panorama alam di depannya, hembusan semilir angin senja menerpa wajah dan tubuhnya, dengan seulas senyum Han Sian Hui melantunkan sebuah syair. Duhaitian yang maha agung alam milikmu berhias lembayung metu, takjub hati tunduk tertenung batin bergema memuji tiap perlung. Duhaitian pencipta alam raya terhampar ciptaan di depan metu, terlukis ruat berpadu lagi tertata sungguh luar biasa indah tidak terkata. Setelah melantunkan syair, Han Sian Hui merenggangkan kedua tangannya, ia hirup udara yang penuh aroma wangi kembang, menyejukkan paru-parunya, lalu ia duduk bersandar di sebatang pohon, tidak lama kemudian malam pun tiba, Han Sian Hui menyalakan api unggun, dan membakar dendeng daging bekalnya, Sian Hui makan dengan lahap di tengah malam berhias bulan separuh dan taburan bintang, Han Sian Hui melewatkan malam di bukit itu, tidurnya lelap bertatahkan rasa aman dan nyaman, seulas senyum menghias wajah indah yang nyanyak dalam tidurnya. Keesokan harinya, setelah mandi dan membersihkan diri, Han Sian Hui melanjutkan perjalanan, dan ia kembali merasa diikuti oleh orang, Han Sian Hui berlari cepat dan orang yang mengikuti berusaha mengejar, tapi di sebuah tikungan orang itu kembali kehilangan Han Sian Hui, ia klingak-klinguk mencari-cari arah, dan ketika ia hendak berlari, Han Sian Hui muncul dari balik kerimbunan hutan. Adapakah si Chu mengikuti sayatannya Han Sian Hui dengan tatapan selidik? Eh, si, siapa yang mengikuti sahut pemuda itu terkejut? Pemuda itu adalah Kong Cu tampan yang melihatnya di rumah makan di kotaan Hui. Lalu kenapa si Chu klingak-klinguk tanya Han Sian Hui? Ah, tidak, aku hanya sedikit pangling dengan tempat ini, jawab pemuda itu berdalih. Oh maaf kalau begitu, silahkan lanjutkan perjalanan si Chu ujar Han Sian Hui sambil melangkah meninggalkan pemuda itu, pemuda itu terkejut melihat Han Sian Hui melangkah. Meninggalkannya, lalu dia mengejar. Tunggu dulu nona seru pemuda itu, Han Sian Hui berhenti dan membalikan badan. Ada apa si Chu tanda tanya-tanya Han Sian Hui lembut? Pemuda itu makin salah tingkah, sejak dari kotaan Hui ia berniat menyusul gadis yang penuh pesona dan telah memikat hatinya ini, namun malang semalaman ia mengejar ia tidak dapat menyusul Han Sian Hui, lalu saat Han Sian Hui keluar dari hutan setelah bercengkrama dengan kedua pendekar, ia terlihat pemuda itu, lalu ia membayanginya, namun ia harus kecewa karena harus kehilangan lagi, dan pada keesokan harinya ia kembali melihat Han Sian Hui, lalu ia kembali membayanginya, tapi ia harus kehilangan Han Sian Hui di sebuah tikungan, dan malunya ia malah dipergoki oleh Han Sian Hui.